Hendak dijodohkan dengan putra Sheikh Ali Jaber, Wirda Mansur menolak halus. Santer beredar kabar sejak beberapa bulan lalu kalau Wirda Mansur, putri cantik dari Ustadz Yusuf Mansur ini akan dijodohkan dengan putra almarhum Sheikh Ali Jaber yang bernama Hasan. Hal tersebut dikonfirmasi langsung dari sang ayah, Yusuf Mansur, saat bertemu dengan Hasan dalam sebuah acara di stasiun televisi. Saat itu Yusuf Mansur secara spontan melontarkan keinginannya untuk menjodohkan Wirda dengan Hasan. Hal tersebut dikarenakan kekaguman Ustadz Kondang tersebut pada sosok Hasan, apalagi umur keduanya tidak terpaut jauh, hanya beda satu tahun saja. Dijodohin sama Wirda saja kali ya? Wirda 19, dia 20. Pas itu, tutur Yusuf Mansur. Irfan Hakim yang menjadi pembawa acara cukup kaget mendengar keinginan Ustadz Yusuf Mansur. Akan tetapi kemudian Ustadz Yusuf Mansur mengatakan ingin menanyakan masalah perjodohan itu ke Wirda Mansur dahulu. Sedangkan Hasan Ali Jaber hanya terdiam tidak berkomentar. Setelah acara wawancara tersebut, sontak saja komentar Ustadz Yusuf Mansur menjadi perbincangan netizen tanah air hingga saat ini. Banyak yang berharap jika perjodohan tersebut bisa terwujud karena netizen merasa keduanya sangat cocok. Namun Wirda Mansur sendiri tidak begitu menanggapi hal tersebut. Wirda mengungkap bahwa yang dikatakan oleh ayahnya itu hanya candaan belaka. Apalagi hal tersebut sudah berlalu lama beberapa bulan lalu. Kayaknya itu beritanya sudah lama banget ya? Cuma bercanda saja, ungkap Wirda Mansur. Ia menambahkan bahwa Hasan berhak mendapatkan jodoh yang lebih baik daripada dirinya. Padahal kita mah ngerasanya juga jauh banget, kayaknya dia lebih berhak mendapatkan yang terbaiklah, ucap Wirda. Wirda sendiri memiliki kriteria yang ia idamkan sebagai calon suami ke depannya nanti. Kita minta doanya pastinya yang saleh, karena urusan jodoh ini kan harus teliti ya. Jadi harus minta pertolongan sama Allah pastinya, biar dapat jodoh yang terbaik, katanya. Karena jodoh itu penentuan surga dan neraka juga kan, kalau kita salah-salah milih jodoh kan berpengaruh, sambung Wirda. Wirda mengaku, jika selama ini banyak pria yang mencoba untuk mendekatinya, namun Wirda sendiri masih teguh dengan pendiriannya untuk tidak menikah dulu saat ini. Yang deketin banyak, cuma bagaimana ya? Belumlah, ujarnya menambahkan. Seperti diketahui, gadis cantik dengan nama lengkap Wirda Salamah Uliah, merupakan putri sulung dari Ustad Kondang Yusuf Mansur dan istrinya Siti Maimunah, digembleng ilmu agama sejak kecil, menjadikan Wirda Mansur hafal Al-Quran sejak berumur 14 tahun. Tidak hanya itu, ia juga dikenal sebagai seorang penulis yang telah menghasilkan enam judul buku bestseller. Belakangan ini Wirda diketahui juga tengah sibuk menjalankan berbagai bisnisnya. Ada bisnis fintech, fashion, kosmetik, dan travel. Di usianya yang ke-19, Wirda telah menjadi direktur utama di PT WGI, PT Wirdame Group Indonesia. Tidak heran jika dalam sebulan keuntungan bersih yang Wirda kantongi bisa mencapai 3 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!